Intro Pemirsa besok adalah perhelatan debat kelima atau debat terakhir Sejumlah strategi telah disiapkan untuk meraih simpati calon pemilih melalui debat terakhir Dari sejumlah tema yang diusung ada beberapa tema yang dianggap menyentuh semua kalangan masyarakat Yaitu terkait ekonomi dan kesejahteraan sosial Lantas seperti apa visi misi Capres-Cawapres hingga elektabilitas kedua paslon jelang pemungutan suara Dan tanggapan dari kedua kubu jelang debat kelima Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan saya Tezar Aditya dari Grand Studio Tezar silahkan Baik Tasya terima kasih benar sekali sejumlah strategi telah disiapkan untuk meraih simpati calon pemilih Kedua kubu menyebut sudah memiliki pemilih loyal Sehingga warga yang belum menentukan pilihan menjadi target kedua paslon Lantas tema apa yang kemudian akan diusung pada debat kelima besok Hingga seperti apa elektabilitas kedua paslon jelang pemungutan suara Dan apa kemudian tanggapan-tanggapan dari kedua kubu Terkait debat terakhir ini kita akan mengulasnya untuk anda disini siapa tersihir debat terakhir Yang pertama kita melihat dulu apa tema di debat kelima ini Yang merupakan debat terakhir dan juga menjadi ajang terakhir pertemuan antara Prabowo dan Jokowi Serta wakilnya juga yang terlibat di debat kali ini Yang ini ekonomi dan kesejahteraan sosial Kemudian keuangan, investasi, dan industri Kita juga akan kembali melihat apa kemudian visi misi yang dihadirkan oleh kedua paslon Untuk Jokowi-Maruf sendiri seperti kita tahu sebelumnya bahwa visi misi Jokowi-Maruf adalah terwujudnya Indonesia Yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Ini dijabarkan kembali dalam misi-misinya Yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia Kemudian struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing Pembangunan yang merata dan berkeadilan Poin keempat adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan Kemajuan budaya yang mencerminkan keperibadian bangsa Kemudian juga penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermatabat, dan terpercaya Masih ada tiga poin lagi di sini Yang ketujuh adalah perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Kemudian pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya Dan poin terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Kita lanjutkan kembali, ini adalah visi dan juga misi yang diusung oleh pasangan Prabowo Sandiaga Uno Yang ini adalah terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, religius, dan bermatabat Dalam bingkai persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang kemudian dijabarkan dalam misinya Poin pertama adalah membangun perekonomian internasional yang adil, makmur, berwawasan lingkungan melalui jalan politik ekonomi Sesuai amanat konstitusi Poin kedua adalah membangun masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan unggul dalam kehidupan yang aman dan terlindungi jaminan sosial Kemudian poin selanjutnya adalah membangun keadilan dan HAM, memberantas korupsi, serta memperkuat persatuan bangsa melalui penegakan hukum dan jalan demokrasi yang berkualitas Nah ini dia misinya Kemudian Ya inilah kemudian yang harus dijabarkan oleh kedua paslon, baik Jokowi Maruf maupun Prabowo Sandiaga Uno Dalam debat kelima nanti, karena kita lihat bahwa visi misi yang dihadirkan di sini masih dalam bentuk yang sangat umum ya Tasya Kemudian kita juga akan mengulas ini hasil sejumlah survei jelang pemungutan suara, ini terkait dengan elektabilitas tentunya Survei terakhir dari SMRC menunjukkan bahwa Jokowi Maruf ini unggul sekitar 19,8% dan berada di angka 56,8% dari pasangan Prabowo Sandiaga Uno yang mendapatkan 37,0% suara Sedangkan yang menariknya dari survei terbaru ini, masyarakat yang menjawab tidak tahu atau undesired voters ini semakin sedikit, 6,3% saja jika dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya Karena kita sudah mengurutkan Tasya dan juga Miesa dari bawah itu periode yang paling lama itu 22 Februari sampai yang terbaru yang dirilis oleh SMRC Nah kemudian tanggapan dari kedua pasangan calon terkait dengan debat kelima, ini dia yang pertama adalah Cawopres nomor urut 02 Sandiaga Uno Yang mengatakan bahwa topik debat kelima sangat penting dan kami akan menyampaikan referendum ekonomi Topik terakhir ini akan membantu masyarakat yang belum menentukan pilihan secara mantap untuk melihat diferensiasi Prabowo Sandi untuk ekonomi rakyat Yang selanjutnya adalah tanggapan dari Kubu 01 yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin Yang ia juga mengatakan bahwa Pak Jokowi tentunya sudah lebih unggul dan ia akan mendampingi saja karena Pak Jokowi sebagai petahanan dan juga sudah melakukan langkah-langkah yang konkret Menurut saya langkahnya itu sudah on the track dan menurut saya justru di jaman Pak Jokowi itu reformasi yang sesungguhnya Reformasi yang lebih substantif itu dirasakan walaupun secara struktural sudah dimulai pada 1998 Baik itu dia informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Tasya Baik terima kasih Tezar untuk pemaparannya kita lanjutkan perbincangan Saya kembali lagi ke Mas Usman nanti untuk memberikan kesempatan mengomentari apa yang sebelumnya sudah menjadi pernyataan dari Pak Syarif Hasan Tapi mungkin nanti di segmen selanjutnya kita harus break dulu ternyata pemirsa tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton!